Intro Halo teman teman Nah hari ini aku bakal ngajakin kalian Lalu kota Bukitenggi Kita bakal ke Benteng Fordeco Nah untuk itu kalian setiap terus ya teman teman Dan jangan lupa like, comment and subscribe ya Nah sekarang aku mau ganti baju dulu And see you Nah sekarang aku udah ganti baju Dan kita langsung pergi aja ya teman teman Nah untuk kalian yang mau pergian dulu Harus makan masker ya teman teman Tetap patuhi protokol kesehatan Nah jangan lupa memakai masker Nah sekarang aku udah siap membagi Dan let's go Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah sekarang kita sudah sampai Dan kita mau parkir motor dulu Ke bawah di sebelah kiri ya teman teman Nah sekarang kita sudah sampai Dan untuk pembelian tiketnya Ada di sebelah kiri pintu masuk ya teman teman Untuk loket pembelian karcisnya Nah disini nih teman teman Untuk pembelian karcis masuknya Nah disini aku mau membeli tiket masuk dulu Dan kita harus antri ya teman teman Dan untuk pembelian tiketnya Untuk satu orang dikenakan 25 ribu ya teman teman Karena aku berdua dikenakan 50 ribu Dan masuk kita harus cek suhu dulu teman teman Dan pembelian tiket masuk tadi Yang kita beli di loket Untuk teman teman yang ingin berkunjung ke benteng kardeko Itu harus menerapkan protokol kesehatan ya teman teman Tetap pakai masker Jaga kesehatan Dan jangan lupa bawa hand sanitizer teman teman Halo teman teman Sekarang kita sudah sampai di benteng kardeko Tapi kita harus meluatkan hipotek dahulu Sekarang kita langsung masuk aja Kuih Jembatan Limpapeh adalah jembatan gantung di atas doang Yang menghubungkan taman marga satwa dan muda wakil kardeko Dengan benteng kardeko Bentangan jembatan memiliki panjang 90 meter Dan nombor 3,8 meter Jembatan Limpapeh ini Mulai dibangun pada tahun 1995 Di kota Bukit Tinggi, Jembatan Jembatan Limpapeh ini Jembatan Limpapeh ini Nah teman teman Sekarang kita sudah sampai di benteng kardeko Yang bangunan yang ada di sebelah kanan saya ini adalah benteng kardeko Sekarang ayo kita Benteng kardeko adalah benteng yang didirikan oleh Kapten Bauer pada tahun 1825 Pada masa Baron Henrik Mercus Dekos saide Sewaktu menjadi komandan Derta Roopen dan Wakil Gubernur Jendral Hindia Belanda Benteng ini digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau terutama sejak meletusnya perang paderi pada tahun 1821 sampai 1837 yang berlokasi di jalan Benteng untuk teman-teman yang ingin berkunjung atau yang berwisata ke Benteng Fordeco ini tetap jaga kebersihan ya teman-teman karena disini di kawasan ini kebersihannya sangat dijaga benteng saja disini juga terdapat ini sudah gantung sudah bermain anak, kaki hari dan gemetan di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman di Benteng Fordeco ini juga difasilitasi tempat duduk untuk para pengunjung dan taman yang ada di sekitar Benteng untuk dinikmati oleh pengunjungnya sekarang ayo kita lihat sekililing dari Benteng Fordeco ini selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 letak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke Benteng Fordeco untuk teman-teman yang ingin ke Benteng Fordeco Ini terdapat di Jalan Sudarsul, Kota Bukitinggi, Sumatera Barat Untuk teman-teman tetap jauh kesempatan dan memilih protokol kesehatan Dan kita sekarang sudah pulang Dan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton vlog ini Sampai jumpa di vlog berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton